Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Gretika, apa kabar? Bagaimana PTS-nya? Susah? Atau mudah? Nah, kali ini kita akan belajar materi baru Materinya tentang uang Apakah kalian sudah siap? Yuk kita simak Di video kali ini kita akan belajar tentang sejarah uang Manfaat uang Dan juga mata uang dari berbagai negara Jadi, apa sih uang itu? Uang adalah alat tukar atau pembayaran Ketika kalian ingin membeli sesuatu Kalian butuh suatu alat tukar untuk mendapatkan barang yang kalian inginkan Bagaimana ya sejarah uang sehingga sekarang kita bisa menggunakan uang kertas Koin, bahkan uang elektronik Perjalanan uang dimulai dari barter Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang Bagaimana ya barter bisa terjadi? Syaratnya adalah Jika kedua orang yang bertukar barang setuju untuk menukarkannya Misalnya, si A punya jeruk dan ingin menukarnya dengan pisang si B Jika si B setuju, maka barter bisa dilakukan Tapi, kenapa ya barter ditinggalkan? Karena kita sulit menentukan harga barang yang ingin ditukarkan dan nilainya tidak stabil Contohnya, apakah adil jika kita punya 1 kg beras tapi hanya ditukar dengan 1 buku tulis? Atau 1 kg ikan ditukar dengan sepeda? Setelah barter ditinggalkan, muncullah uang barang Uang barang adalah barang-barang yang disetujui sebagai alat pembayaran Tapi, uang barang ini juga memiliki beberapa kelemahan Di antaranya, susah disimpan, susah dibawa kemana-mana Nilai tidak tetap, tidak mudah dipecah sebagai kembalian Dan hanya berlaku di tempat tertentu Barang-barang apa saja ya yang pernah dijadikan uang barang? Ada pisau, kendi, perahu, garam, jagung, beras, domba, kerang, dan masih banyak lagi Karena barter dan uang barang memiliki kekurangan Orang-orang mulai mencari sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat tukar Maka, muncullah uang modern seperti sekarang Ada uang kertas, uang logam, serta uang elektronik Apa saja ya sebenarnya syarat sesuatu itu bisa dijadikan sebagai uang? Yang pertama, diterima semua orang Orang-orang harus tuju untuk menggunakan barang ini sebagai uang Kedua, mudah dibawa Ketiga, tahan lama Barang ini harus tidak mudah rusak Dan terbuat dari bahan yang kuat dan elastis Keempat, dapat dibagi Dapat digunakan untuk membayar barang murah ataupun mahal Jadi kita bisa mendapatkan kembalian Apa sih sebenarnya manfaat uang? Uang digunakan sebagai alat tukar yang resmi dan sah Sebagai alat pembayaran Dan juga sebagai ciri atau identitas negara Identitas negara, apa maksudnya? Setiap negara memiliki mata uang sendiri Seperti Indonesia memiliki rupiah Malaysia memiliki ringgit Singapura memiliki dolar Singapura Jepang memiliki yen India memiliki rupiah Arab Saudi real Inggris ponsterling Itulah yang dimaksud dengan identitas negara Mata uang tersebut hanya bisa digunakan di negara tertentu Inilah tugas kalian minggu ini Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar Yang pertama, apa arti barter? Yang kedua, centanglah benda yang bisa dijadikan uang barang Ketiga, jelaskan secara singkat alat tukar yang pernah digunakan manusia Keempat, tuliskan syarat benda yang bisa digunakan sebagai uang Dan yang kelima, manfaat uang Itulah tentang sejarah uang dan juga manfaatnya Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan dikumpulkan di pengambilan lesson kit berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Tetap semangat